Kisah lahirnya istilah One Love yang kini gegerkan Piala Dunia 2022 Mengupas kisah balik lahirnya istilah One Love yang belakangan menggegerkan perlihatan terakbar sepak bola tahun ini, Piala Dunia 2022 Istilah One Love sendiri menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola dan penikmat gelaran Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar Bagaimana tidak, istilah ini digampuan oleh beberapa kontestan Piala Dunia 2022 sebagai kampanye mendukung gerakan LGBT Kebetulan kampanye ini bertolak belakang dengan kultur Qatar setelah kutuan rumah penyelenggara yang melarang adanya simbol-simbol One Love sepanjang turnamen Barangan yang diberikan Qatar pun coba dilawan oleh beberapa kontestan Piala Dunia 2022 Hal ini kemudian memaksa FIFA mengambil tindakan Di tengah perlihatan Piala Dunia 2022, FIFA dengan tegas akan memberikan kartu kepada para pemain yang ngotot menggunakan ban kapten pelangi saat bertanding Aturan tersebut kemudian membuat negara-negara peserta, terutama dari UEFA atau Eropa, mengancamakan akad caki dari keanggotaan FIFA Bahkan, aturan FIFA kini kemudian dibalas oleh aksi teatrikal di atas lapangan yang ditunjukkan Timas Jerman yang menutup mulutnya sebagai tanda kebebasan berpendapat di bungka Polemik One Love ini Bahkan masih terus berlangsung dan menjadi diskusi bagi para penikmat sepak bola di ajang Piala Dunia 2022 Lantas, dari mana istilah One Love itu hadir? Bagaimana dengan sejarah layarnya istilah tersebut? Hingga menjadi polemik yang tak berkesudahan di pentas Piala Dunia 2022 Gerakan menunggung pluralisme Awal mula gerakan One Love hadir sejatinya berasal dari Jamaica Gerakan ini kerap digunakan oleh rasta varian dan musisi reggae sebagai simbol persatuan Adalah Marcus Gerby Seorang aktivis haasipil kulit hitam yang pertama memperkenalkan gerakan ini pada abad ke-19 Saat itu, Marcus Gerby tengah berpidato atau berlurasi dalam sebuah momen Dalam pidatonya, ia berteriak kata One Love yang kemudian menjadi populer Istilah One Love sendiri pun makin populer saat band reggae bernama The Wailers memasukkan istilah tersebut dalam liriknya Usai lagu tersebut meledak, legenda musik reggae, yakni Bob Marley kemudian merilis ulang lagu The Wailers tersebut pada tahun 1977 Sejatinya, One Love diciptakan oleh Marcus Gerby sebagai gerakan solidaritas untuk para kaum kulit hitam Di seluruh dunia yang kerap dijajah Namun, seiring perkembangan zaman, istilah itu dimaknai dengan banyak hal Salah satunya kini identik dengan gerakan LGBT Negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika bahkan rajin mengampanyakan istilah ini sebagai simbol kebebasan bagi kaum LGBT FIFA dan PBB bahkan juga mengakui istilah ini dengan kerap mengampanyakan gerakan One Love untuk mendukung kaum LGBT Namun, gerakan ini dirasa tak cocok dengan adat negara timur, termasuk Qatar Sehingga, FIFA pun kemudian melarang gerakan serta simbol tersebut Hal inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh negara-negara barat Sehingga, banyak negara barat yang mengancam akan keluar dari keanggotakan FIFA Jika gerakan ini tetap dilarang di Qatar sepenjang berada dunia 2022 Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn